surat-suratnya Satunya peninggalan orangtuaku yang tersisa Ah banyak bicara kamu Sini Nah ini surat-suratnya pak Sudah lengkap semuanya kan Baik jika begitu kita deal ya Tanah dan rumah ini kini jadi milikku Dan uang ini sekarang jadi milikmu Terima kasih pak Semoga peta tinggal disini Sama-sama Ya Allah aku harus tinggal dimana setelah ini Culip ini tidak bisa dibiarkan Benar sekali Yuk Waduh udah gak sabar nih mau pegang uang ratusan juta Siapa kalian Jangan banyak nanya Ikutlah denganku Dimana aku Aku dimana Di tempat dimana kezoliman akan diperlihatkan balasannya Dengar Harta anak yatim itu ibarat gobaran api Jangan berani-berani merampasnya Dan memakannya Culip Asyap Kenyangkan perutnya dengan bara api neraka Bangunlah wai pendusta agama Jangan panggil aku dengan kata-kata itu Aku bukan pengkhianat Aku tidak pernah menyugutkan Allah Ya tapi kamu telah diberi amanah Untuk menyayangi seorang yatim Tapi kamu selalu mengertiknya Dengan sikap dan perkataan yang kasar Kalau bukan pendusta Lalu apa? Ya aku menyesal Aku khilaf Ini salah Aku tidak boleh melakukan semua ini Aku tidak ingin menjadi seorang pendusta Dan melahabar api neraka di akhirat nanti Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala Tahukah kamu orang yang menustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardi anak yatim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!